Intro Nyaris jadi menantu Maya Stianti dan Ahmad Dhani Artis cantik mantan kekasih Algozali ini Kini hidup bahagia usai dipindah seorang pria sukses Hingga diajak pelesiran ke Turki saat bulan madu Intro Kehidupan asmara para selebriti memang tak pernah gagal mencuri perhatian publik Salah satunya adalah kisah asmara putra Maya Stianti dan Ahmad Dhani Algozali Intro Ya sebelum menjalin asmara dengan Alisa Daguis Katis putra Maya Stianti dan Ahmad Dhani Algozali rupanya pernah menjariin kasih dengan beberapa wanita Salah satu wanita yang ternyata pernah melulukan hati putra Maya Stianti Algozali adalah aktris Keisha Ratuliu Seperti diketahui Seperti diketahui Keisha merupakan aktris yang memulai debutnya lewat dunia seni peran di sinetron lupus milenia Saat usianya masih 2 tahun Al dan Keisha ternyata sempat menjalin hubungan Kala keduanya duduk di bangku sekolah dasar alias SD Jadi Algozali dan Keisha Ratuliu menjalin hubungan spesial dalam masa cinta-cinta monyet Nyaris jadi mantu Maya Stianti Kini Keisha sudah dipersunting oleh seorang pria yang memiliki profesi tak sembarangan Yakni Adi Permanang Keisha Ratuliu dan Adi Permanang Dalam Pantauan Kompas.com melalui kanal YouTube Keisha Adi Prosesi Ijab Kobol digelara pada Minggu 7 Februari 2021 Sekitar pukul 12.50 waktu Indonesia Barat Adi mempersunting Keisha dengan mas kawin seperangkat alat-alat Dan perhiasan seberat 19,7 gram Suami Keisha Ratuliu ini ternyata memiliki profesi tak main-main Hingga lulusan kampus bergensi melancir dari laman surya.co.id Pada November 2019 lalu Keisha Ratuliu mengatakan bahwa sudah mengenal sosok Adi Permanang sejak lama Keisha Ratuliu dan Adi Permanang merupakan teman kuliah di London School of Public Relations Sebenarnya enggak singkat sih kenal Adi Karena aku sempat temenan dulu selama satu tahun Aku kan sekelas dulu tuh dari semester 3 terang Keisha Setelah berteman cukup lama ternyata Keisha Ratuliu mulai merasakan kecocokan dengan Adi Permanang Setahun temenan se-geng terus kenalan Pacarannya juga setahun terus anaknya baik sopan Kayak enggak pernah marah Baik-baik sih Lanjutnya melancir dari akun Instagram pribadi Adi Permanang Diketahui bahwa ia merupakan seorang penyanyi Tak hanya itu Adi Permanang juga memiliki band khusus pernikahan bernama VD Entertainment Wedding Band Kini Keisha dan Adi sedang menikmati momen pengantin baru Dipantau dari laman media sosial Keisha dan Adi Permanang Dan Keisha Ratuliu Keduanya baru saja pelisiran ke Turki untuk menikmati honeymoon Keisha Ratuliu dan sang suami Sederet potret romantis pun diunggah keduanya di media sosial masing-masing Keisha Ratuliu dan sang suami Tak jauh berbeda dengan Keisha Al Ghazali juga telah menemukan gadis pujaannya yakni Alisa Daguis Pasangan yang telah menjalin nasmarah selama 5 tahun itu tersebut Diketahui telah menjalin nasmarah yang serius Bahkan beberapa waktu lalu keduanya pernah dikabarkan akan menikah Potret kebersamaan Alisa Daguis dan Al Ghazali Meski begitu kini Alisa tampak masih menyelesaikan pendidikannya di luar negeri Terima kasih telah menonton!